Terima kasih. 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 of demensia itu banyak sekali. Impact demensia grief. Sebelum almarhumah ibu wafat, saya sudah grieving duluan di Australia. Karena saya kehilangan almarhumah ibu karena beliau sudah menjadi personality-nya berubah. Untuk young caregivers, saya pernah waktu di Australia itu ditelepon ibu saya sampai 10 kali. Nggak tahu itu demensia. Lagi ngerjain tesis, ditelepon 10 kali nanyain hal yang sama, jadi bingung. Dan itu menggaguh konsentrasi. Dan role yang berubah di keluarga. Dan perubahan dari relationship. Sebenarnya kebetulan aja hari ini kita bicara tentang logbook untuk orang dengan demensia. Tapi Amalia tadi sampaikan, untuk ayah saya yang tidak demensia pun, bahkan kakak saya yang ada di sini pun, bahkan diri saya sendiri, saya punya logbook sendiri. Agar kita punya punya kendali terhadap apa saja yang kita sudah alami di usia kita dan apa saja hal-hal yang bisa kita kumpulkan datanya dan membantu dokter nanti memberikan diagnosa yang lebih baik. Ada tiga root causes dari kualitas hidup dari orang dengan demensia yang dieksplore datanya lack of knowledge, awareness. Tidak satu pun di keluarga kita dulu tahu kalau Ibu kami menunjukkan gejala mild cognitive impairment atau demensia. Lack of diagnosa, care, dan treatment service masih kurang. Lack of support, dan informasi. Di sinilah kenapa lahir Alzheimer Indonesia di tahun 2013. Karena kita ingin menjadi suara dari orang-orang dengan demensia, caregivers, dan memberikan solusi, memberikan wadah, network, memberikan informasi. Dan Alhamdulillah ada 22 core wheel sampai di Indonesia maupun di luar Indonesia dan perkembangannya juga cukup pesat dan ini sesuatu yang kita sangat bersyukur mudah-mudahan kita bisa terus memberikan yang terbaik untuk komunitas. Tadi, why? Sekarang, when, where, who? Ini foto saya waktu di awal-awal memulai memfasilitasi sesi caregivers meeting offline sebelum saat COVID. Jadi, di awal itu mungkin hanya 10 atau 12 orang caregivers yang sekedar ingin curhat dan sebagainya. Kalau pertanyaan kapan jurnal ditulis, di mana, dan siapa, yang foto sebelahnya itu adalah ayah saya dan almarhumah ibu dan Narti. So, Narti ini asisten rumah tangga yang piawai sekali menyiapkan makanan, minuman, di jus, dan sebagainya ya. Karena lama-lama rumah ibu nggak bisa menelan dan sebagainya. Nah, kalau when-nya lebih cepat, lebih baik. Yang menarik ayah saya misalnya, saya bilang, Pak, ini kita bikinin jurnal karena kemarin ayah saya sempat kena osteoartritis dan juga sempat kena katarat, terus ayah saya komentarnya, apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa juga nggak apa-apa untuk punya jurnal. Biar kita catat semuanya. Dan ternyata itu membantu. Begitu kita ke dokter, sang dokter nanya, kemarin saya kasih apa ya? Gitu misalnya. Nah, kita udah catat semua. Where, ya, ada jurnalnya, ada bukunya, beli logbooknya, itu di mana saja sebenarnya, tapi ya biasanya kita simpan di rumah. Siapanya ini yang penting juga. Harus ada orang yang in charge atau orang yang betul-betul memastikan tidak ada yang terlewat. Misalnya, Narti menyampaikan kepada saya dari lahir, eh, sorry, dari pagi sampai malam kegiatan atau aktivitasnya apa saja, minuman yang diminum, makanan, dan sebagainya. Ini tokoh-tokoh yang berperan kalau mau membuat jurnal itu juga harus ada kerjasama. how-nya, ya, sesederhana ada ballpen, ada notebook, saya suka pakai selotip, karena materi-materi logbook itu bisa ditempel pakai selotip, kwitansi-kwitansi, jadi kita juga bisa keep track dari biaya yang sudah dikeluarkan, biaya caregiving, merawat dan mendampingi tadi, kwitansi-kwitansi, medical analysis, MRI, itu bisa ditambahin diselipkan atau difoto atau ditempel aja posting gitu. Yang how ini sebenarnya berhubungan dengan tujuannya apa, set up the intention gitu. Kalau saya pribadi waktu membuatnya memang sesederhana karena Alzheimer Indonesia memiliki visi untuk meningkatkan kualitas hidup, saya ingin kualitas hidup saya dan orang-orang yang saya sayang baik. Bagaimana kita memiliki kualitas hidup yang baik, kita harus memiliki informasi, kita harus memiliki data, kita harus memiliki semua evidence atau barang bukti dari data-data tersebut sehingga kalau ada apa-apa kita tahu golongan darahnya apa, injurisnya pernah apa, illnessnya apa, pernah masuk rumah sakit berapa kali, pernah operasi, alergi, dan sebagainya. Jadi we gain control of the data, informasi tersebut sehingga kita bisa improving kualitas hidup kita juga. Knowledge and information tentunya adalah power dan saya alami sekali dengan membuat blog book itu memudahkan, sangat memudahkan. Waktu ibu dirawat tadi di rumah sakit, ada kesalahan, langsung kita identifikasi, ada beberapa hal yang dari jurnal itu kita jadi tahu ingredients dari obat tertentu itu ternyata kurang cocok dan sebagainya. Dan siapa yang menjadi main author atau captain di journey of caring ini perlu ditentukan dalam menulis ini. Ini contoh saya simpan semua bahkan kartu nama dokter Geriatri pertama yang kita konsultasi dokter Heriawan di pojok kiri. Ini saya bikin sebelum saya kembali lagi ke Australia karena saya nengokin almarhumah ibu. Nyonya Tin Suhartini Suharyah Medical atau Health Journal di bulan Juli 2009. Ya, manage. Kenapa tulisannya Presiden ya, Ayah Suharyah? Karena waktu itu almarhumah ibu sering memanggil ayah saya dengan kata-kata pakai Presiden. Ya, itu semacam nickname. Dan itu nama-nama kakak-kakak saya semua di situ. Dan saya yang paling bungsu. Nah, sekarang saya jadi bisa tahu di tanggal 4 Agustus 2009 misalnya satu hari setelah almarhumah ibu ulang tahun di tanggal 3 ulang tahunnya 3 Agustus itulah di hari beliau di-assess di rumah sakit Dharma Wangsa. Di-assess lewat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mini mental state examination atau pertanyaan-pertanyaan dasar untuk memahami apa namanya memahami apakah ini mild cognitive impairment atau demensia dan sebagainya. Bagaimana daya ingatnya, rasanya bagus dan sebagainya, usianya berapa dan sebagainya. Padahal jawaban ibu saya misalnya 70 tahun. Padahal saat itu ibu saya usianya 75. Lahir di Bandung padahal lahirnya di Cimahi. Ini juga ada catatan MRI dari rumah sakit Abdi Waluyo mengkonfirmasi bahwa almarhumah ibu diagnosanya adalah vaskular demensia. Nah, ini hanya beberapa dari logbook yang saya share tapi sudah dua logbook yang tebal yang kita kumpulkan sampai almarhumah ibu wafat dan di masa wafatnya end of life care itu juga kita juga perhatikan ada beberapa signal dari badan misalnya apa namanya yang semakin melemah dan tidak sering ketawa lagi dan susah sekali ke toilet harus dibantu dan sebagainya. Jadi sebenarnya dengan memiliki logbook ini atau jurnal ini kita bisa aware ada tanda-tanda apa atau ada behavior tertentu perilaku tertentu yang bisa kita perhatikan sehingga membantu memudahkan perawatan pendampingan. Salah satunya yang juga kita ingin sampaikan karena isu demensia ini sesuatu yang sangat unik dan dibutuhkan diskusi dan sebagainya kita berinisiatif di masa COVID-19 ini memberikan konsultasi nyaman dari rumah tentang demensia Alzheimer dibantu tenaga-tenaga dokter ahli dan sebagainya ini semacam informasi karena kalau ada yang kalau ada yang mau apa namanya menanyakan hal-hal tertentu dan sebagainya atau suspect somebody showing symptoms of demensia itu bisa menghubungi kami tapi yang berhubungan dengan jurnal ini mungkin sebelum saya seek question and answer juga saya ingin menyampaikan kita bisa summary atau merangkum nama misalnya usia misalnya disebutkan misalnya Yaya Suharyan 91 tahun memiliki riwayat osteoartritis hipertensi dan mengkonsum obat amlodopin dan atorsfatatin nah itu semacam profil yang harus ditulis di logbook jurnal tadi gitu pesan kunci ya tentunya di masa covid selalu stay safe di rumah aja dan mudah-mudahan tidak terlalu panjang dan bisa kita diskusi dialog tanya-jawab dan bagi yang mau latihan untuk menulis logbooknya mungkin saya bisa tanya atau bisa tulis di chat room profil dengan 5W1H orang dengan demensia atau siapapun diri sendiri yang lengkap sehingga begitu baca logbook itu profil di awal kita tahu apa saja alerginya illnessnya dan sebagainya dan selanjutnya lewat logbook itu kita jadi punya kendali dan empower begitu kira-kira mudah-mudahan bermanfaat saya kembalikan kepada Amalia wow menarik sekali Kak Diwai itu ternyata logbooknya itu lebih dari satu ya 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 ini tebel macam-macam oke oke dan kalau sebelum kita bertanya oh iya Kak Diwai tadi terlupa sebetulnya kita tadi mau berinjim dulu jadi nanti setelah question biasa kita kadang-kadang suka excited gitu aku pun juga ayo Kak Diwai gitu kan jadi nanti question and answer kita berinjim dan kita foto ya mungkin kalau dari aku sebelum nanti aku juga ada pertanyaan mungkin dari kakak-kakak atau yang hadir di sini jika ada pertanyaan kayaknya kalau logbook itu mungkin emang lebih enak kalau ada pertanyaan langsung ya karena kan mungkin kebutuhannya berbeda-beda gitu masing-masing ODD ataupun ya caregiver gitu seperti apa kira-kira ada pertanyaan kak atau bisa ditulis di chat boleh saya mau nanya bisa di unmute sendiri jika ada pertanyaan ibu antarina ya ya boleh itu saya juga menyimpan tapi berupa folder-folder plastik memang medical factor silahkan ibu sudah kedengeran belum? sudah jadi yang tadi tadi yang disampaikan itu kan ada tulisan-tulisan catatan memang ada laporan dari itu bagus banget gitu kita tapi pakai yang plastik folder yang sering masuk keluar masuk ya tapi tidak ada catatan gitu jadi lagi bingger itu good idea cuman memang jadi more work terus juga kalau misalnya perlu dibawa kemana-mana kan lebih lembaran-lembaran itu saya pernah menyusun historical memang secara cerita ya dari zaman awalnya terus terus tapi memang ketika updated updated itu jadi tidak keep up karena kan testing-testingnya itu juga baru tapi kalau memang dari kayak pembicaraan pembicaraan maksudnya perkataan diucapkan tadinya ngomong gini ngomong gitu itu sebenarnya memang bagus banget lagi mikir gitu karena masalah banyak yang bilang tadi kamu ngomong gini enggak saya enggak ngomong gitu jadi kayak oh my god bisa saya bilang itu gitu kan terus cuma bingung mengkombin antara The Medical Record dengan Januari lagi pada RRI itu sendiri gitu ya pecatatan itu yes very good question and comments mohon doanya kita sedang mencoba berkolaborasi dengan beberapa pihak-pihak yang mencoba membantu menggather semua dokumen ini digitalized jadi bisa taruh audio bisa taruh dokumen doakan saja dengan dilipusi dengan Phillips Foundation ya begitu aku cerita soal workbook ini mereka bilang wah itu manual keren banget dia bilang gitu mau dibantu enggak bikin versi digitalized-nya mau banget nantinya mudah-mudahan doakan kita bisa mengeluarkan aplikasi sehingga semua data itu sesederhana dari audio sampai hasil MRI sampai ronsen itu bisa dilangkum dalam satu tempat tapi kalau tadi dengan folder-folder plastik itu enggak apa-apa juga tinggal harus rajin aja ya nulis juga di kertas dengan dunia digital sih itu lebih baik ya memang nantinya si hospital sudah masukin memberikan dalam bentuk USB atau dulu CD ya tapi masih banyak yang dalam bentuk kertas memang betul betul masih banyak dalam bentuk kertas dan it's just it's a very very historical kind of thing gitu ya untuk megang dokumen-dokumennya dan sebagainya itu manualnya ada tapi kita sedang berproses di terhadap masa ini untuk menciptakan versi digitalize sehingga answering your statement atau question tadi bagaimana dengan semua materi yang bentuknya lain-lain ada di audio ada di kertas ada di gambar ada di ronsen ada di kuitansi ada di USB dan sebagainya so wish us luck hopefully we can work on that dan sehingga ini tidak hanya untuk orang dengan demensia tentunya siapapun bisa pakai metode ini thank you Ibu Antarina appreciate your question thank you thank you ditunggu aplikasinya dari Ibu Julia amin 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 itu itu sebagai acara Corwil Belanda boleh lah ya agak minta-minta kredit sedikit gitu itu bekerja sama dengan tim dari Belanda ambil kredit ya Philips orang Belanda boleh lah ya boleh lah ya kita ini sendiri apa sedikit gitu pd sedikit gitu karena aplikasi itu juga melibatkan tim dari orang Belanda gitu ya wah senangnya dengan Philips ya terus terang Philips terus terang Philips terang terus yes benar ya jadi itu menarik ada yang mau nanya lagi ya Mariam boleh ya Kak Mariam silakan makasih keren Kak Diwai selamat Mariam dari Aziz Bekasi sebenarnya awal dari menjadi Coral Wheel saya juga punya lockbook Kak Diwai keren dong sampai sekarang dan apa ini papa saya mau ikutan deh lihat nih om Yaya om Yaya presiden presiden aku baru tahu om Yaya presiden baru dari dokter gigi bawa lockbook Kak Diwai ada pertanyaan boleh gak satu boleh boleh silakan Mariam terkait tadi kan dibilang ada kuitansi-kuitansi gitu jadi kan kelihatan berapa kira-kira mau tahu perbulannya gitu Kak ada gak dia kan mengurus ODD kan banyak pengeluarannya gitu ya sangat banyak betul boleh share Kak kira-kira berapa rentangnya oh biayanya biayanya 5-10 juta rupiah merawat orang dengan demensia dengan kualitas hidup yang kita inginkan maksimal tapi ini lain-lain ya di tiap daerah karena kita ada beberapa program-program fisioterapi okupasi program macam-macam ya pampersnya makanannya so sebenarnya Alzi pernah bikin survei biayanya sekitar satu sampai 10 juta tapi yang paling banyak di area 3-5 juta tapi untuk keluarga kita biayanya lumayan 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 besar ya terima kasih Kak ya sama-sama ya ini ada dari Kak Tita dari Malang Korwil Malang apa kabar Kak Tita ini juga Kak Tita dulu caregiver merawat ayah Anda bisa langsung nyambung ke rekam medisnya dokter tiap bulan komplit detail obatnya cakep KDY terus dari Kak Tania juga di chat bisa dilihat beliau science koordinator di Alzheimer Indonesia Netherlands keren manfaat buat semua people with dementia caregiver aplikasinya semoga terwujud mbak Manik di Belanda semua bu iwi bu iulia tania tita ini supportif sekali mudah-mudahan jadi pressure on untuk punya aplikasinya iya jadi semangat ternyata memang sebetulnya sejujurnya tadinya tidak melihat ada koneksinya ternyata memang benar dari yang logbook itu sekarang menuju digital dan jadi seperti itu dan juga yang tadi Kak Mariam sempat mention gitu ya singgung adalah ternyata dari rekam medik itu tidak hanya rekam medik ternyata tapi juga rekam apa itu namanya financial ya itu juga loh karena itu penting sih kayaknya buat kita ya financial itu jadi kita bisa mengatur untuk alokasi itu sangat bermanfaat juga sih gitu ya ya financial makanya logbook tadi sejarahnya itu sebenarnya untuk mencapat kapal jadi saya ibaratnya kita itu mengarungi kapal kehidupan gitu ya dalam mengarungi kapal kehidupan ini di apa namanya kepercayaan apapun ada bukunya kan ada kitab sucinya ya untuk dibaca untuk dibuat menjadi aware dan sebagainya nah kita sendiri dalam memaksimalkan sisa hidup ini gak ada salahnya kan kita juga maksimal mencatat berapa biaya yang kita keluarkan apakah kita sudah maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan dan sebagainya dan nanti mungkin akan ada sesi bisa kalau ada aplikasinya ya ini sesuatu yang bisa menjadi pelajaran lessons learned antar keluarga orang dengan demensia di early stage seperti apa di mid stage seperti apa di late stage seperti apa gitu kira-kira ini ada pertanyaan nih dari Kak Ken Sulis Kak jurnal sebaiknya disusun oleh keluarga atau cukup bisa diserahkan kepada caregiver non family member karena di lapangan ada plus minusnya wow ini dari Doha wow dari Doha ahlan usah ahlan syukuran terima kasih sudah bergabung dari Doha Kak Ken Sulis jurnal tadi makanya harus ada cut time-nya itu sebaiknya dipegang oleh anggota keluarga yang paling paling ya paling bertanggung jawab ya paling main caregiver jadi misalnya saya bikin ini saya pantau dari Australia teleponan sama ayah saya tapi ayah saya yang selalu mencatat setiap hari mandinya ternyata susah minum obatnya nggak mau dan sebagainya gitu dan kalau diserahkan kepada non family member hanya untuk bagian-bagian yang mereka terlibat sunarti terlibat untuk pemberian makanan hari-hari tadi minuman jadi dia mencatat jam 7 pagi dikasih jus alpukat jam berapa diberikan apa dan diajak jalan atau jemur dan sebagainya dan ini sesuatu yang kalau kita kasih langsung ke non family member nggak apa-apa juga tapi tentunya kita sebenarnya dikasih kesempatan untuk bisa memberikan perawatan pendampingan yang maksimal untuk keluarga kita sendiri jadi sebaiknya memang harus dari keluarga pendapat saya misalnya juga sang caregiver juga capek fatig gitu ya makanya sang caregiver juga perlu mencatat sepertinya saya agak burnout kita punya psikolog handal disini Michael mungkin bisa nanti ada sesi tentang bagaimana mengatasi burnout dari caregiver jadi kalau udah tahu ada nada-nada mau burnout dan sebagainya udah ada signalnya lewat logbook itu jadi ketahuan ini dari salah tiga juga ada ya berbagi tips ke beberapa lansia atau caregiver apakah ada tips tertentu yang tinggalnya sendiri oke karena terkait tulisan harus ada yang memastikan kebenaran bagi yang tinggal hanya sendiri berdua dengan istri idealnya kalaupun tinggal hanya sendiri misalnya sebagai suami merawat istri yang demensia atau istri merawat suami yang demensia idealnya bergabung dengan komunitas Alzheimer Indonesia di daerah tersebut dan diadakan sesi-sesi rutin agar ada kalau di jurnal sains itu pastinya ada peer review ya gitu kan ada saling memberi masukan dan sebagainya begitu juga hal ini sehingga kita berharap karena kita organisasi yang berbasis komunitas saling membantu saling support tentunya ada yang kayak menjadi orang yang memberi masukan gitu itu kira-kira mudah-mudahan iya karena ya itu dia memang sangat customized ya memang di demensia Alzheimer ini dan seperti yang tadi sebetulnya lagi pikir-mikir ya itu ya kalau mungkin mungkin bisa lebih awal ya kita buat seperti itu kali kalau misalnya tanpa tanpa menunggu harus menjadi demensia atau menjadi lansia gitu apa di umur-umur berapa tuh Kak Diwai bukan di umur 30-an juga boleh Amalia bisa mulai dari sekarang juga kalau saya tanya dalam satu tahun ini ada berapa biaya yang Amalia keluarkan untuk biaya kesehatan berapa kali oh no kayaknya less deh banyakan biaya hura-hura ya berapa kali consuming ibuprofen berapa kali consuming beberapa obat-obatan yang lain dan sebagainya oh ini ya kansulis itu ternyata dokter Kenya ya dari Doha ya saya baru tahu ya thank you udah nanya juga tadi oh ya tadi juga dari salah tiga bilang oh itu dokter Kenya ini juga nih dari Mariam katanya ada mood diary kira-kira mungkin ya mood diary ya kalau di ya memang sih kalau dari pengalaman di Belanda juga saya melihat dari beberapa dari Alzheimer Netherlands juga memang kalau mereka mungkin data memang disini kan connected semua jadi seperti yang tadi gitu ya rumah sakit dan home care dan juga caregiver semua itu terintegrated jadi mereka itu memang rekamnya kayak yang kita akan bekerja sama dengan Philips semoga gitu ya jadi akan terkam tapi menuju ke sana kalau belajar dari sini kita malah akhirnya belajar gitu ya kalau dari Belanda mereka malah amazing lihat how manually we are and it's really dan begini sih kalau menurut aku kelebihan yang manual itu itu kayak autentik ya gak sih ngeliatin tulisan ngeliatin bond ngeliatin itu it's like memory it's like really a memory book gitu kalau digital memang menarik juga gitu jadi sesuai kebutuhan ya ngeliat bond aduh mahal ya waktu itu susah payah nyari uangnya gitu kan untuk bayar di saat itu financial issue-nya juga besar burden gitu dan sebagainya ya semua harus tercatat jadi kita juga bisa mengevaluasi apakah kita sudah efisien atau belum gitu ya apakah kita sudah empowered dengan informasi ini saya pernah loh ke dokter waktu itu nemenin ayah saya misalnya lalu saya bilang dok kemarin ayah saya sudah di apa dioperasi kista ya apa namanya maxillary odogentic kerotasis gitu lalu setelah operasi yang rasa yang dirasakan ini obat-obatannya adalah ini dan ini lalu dia bilang gini dokternya waduh kalau gitu kamu kasih workshop aja ya ke semua pasien-pasien saya biar semua pada punya logbook jadi ini adalah mulai ini adalah mulai gitu loh ya jadi kita harus memperkuatkan diri untuk tahu semua diagnosis semua termasinya apa yang kita menggunakan yang masuk ke dalam tubuh kita itu kemikal apa dan kemikal itu jangka panjang yang nanti berdampak apa dan sebagainya atau itu tadi sekarang bisa PR-nya buat yang hadir coba aja pelan-pelan bikin satu summary misalnya tania dengan profil usia sekian pernah kena apa misalnya atau mengkonsum apa dan sebagainya sehingga kita bisa kita bisa terus keep track saya pribadi pernah kena herpes zoster saya pernah kena beberapa penyakit sarap satu atau dua sehingga saya tahu saya sangat sensitif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan harus dijaga terus moodnya dan sebagainya gitu ya bel palsi saya pernah kena bel palsi beberapa jadi saya ada ada histori ibu demensia ayah hipertensi sehingga saya mesti hati-hati ternyata ada kolesterol juga dan ini yang kadang-kadang suka susah ya apalagi kemarin lebaran makan tetap makanan lebaran kok agak-agak banyak ya ternyata kenapa kenapa Amalia sorry kok agak-agak banyak ya ternyata ya kayak gitu oke ini internet lagi kurang stabil ya mungkin ada dari kakak-kakak atau caregiver yang lain ingin berbagi mungkin ada tambahan gitu ya dari untuk melengkapi informasi yang diberikan oleh kak-DIY karena disini banyak juga caregiver yang mungkin juga udah punya seperti tadi kayak kak Mariam gitu mungkin ada yang ingin berbagi atau menambahkan bisa di-unmute langsung jika ingin oke sepertinya belum ada nih gitu oh kami ke Manik oke oh Tania juga oke kita ke Manik dulu habis itu kita ke Katania ya dari kak Manik kita ke Katania oke terima kasih Kak Diwai sekarang sudah benar mengucapkannya oh benar bukan DIY ya terima kasih terima kasih Kak Diwai sharingnya dan tadi Kak Diwai sendiri mengatakan bahwa ayo mulai sekarang mau mulai umur 30 mau mulai umur 40 mulai lah membuat logbook itu benar sekali karena kalau kita mau pikir masa tua kita nanti itu kan future kita ya ya future kita jadi saya pikir kalau saya punya logbook sekarang nanti kalau misalnya saya demensi ya tidak pingin tapi misalnya saya kena demensi ya orang di sekitar saya bisa membaca logbook saya dan bisa melakukan merawat atau melakukan sesuai dengan apa yang memang saya mau itu berarti penting sekali untuk yang muda-muda juga Kak Diwai ya setuju Pak Manik jadi semua masing-masing punya logbook masing-masing ya jurnal masing-masing kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan otak kita dengan kesehatan kita dengan kesempatan kita dengan situasi kita alangkah baiknya apabila kita sudah memiliki dan menyiapkan ini semua dari sekarang betul terima kasih Kak Manik ya ini adalah seperti pemerintah kesehatan kita untuk kita pemerintah kesehatan kita pemerintah kesehatan kita terima kasih terima kasih Kak Manik Kak Manik ini berlokasi di Denhag Zotemir Denhag Denhag biar berasa Belanda-belandanya sedikit ya Denhag Zotemir itu Denhag coret dari Denhag kita Zotemir Denhag coret Denhag coret ada ya Denhag coret ya Jakarta coret Denhag coret dari Denhag coret sekarang kita menuju ke Kroeningan masih juga Belanda ya silahkan Kak Tania Halo Kak Diwai kak Amalia thank you banget aduh menarik banget soal logbook ini kalau aku tadi dari pemaparan Kak Diwai teman-teman juga kepikiran kalau benar-benar banget tadi kalau yang kata dokter itu you know you should make a workshop for all patients karena buat dokter that's like the precious things karena sebenarnya diagnosa dengan anamnesa kan sudah 70% dengan anamnesa yang baik ya kita sudah bisa membuat diagnosa juga yang lebih baik dengan adanya logbook itu benar-benar mungkin hal-hal yang sekecil-kecilnya kadang-kadang kita kalau ke dokter kan sudah keburu tegang ditanyain ya apa keluhannya ini-ini tapi setelah pulang baru ingat aduh tadi kok belum bilang ya kalau ternyata aku ada satu keburu atau gitu jadi mungkin itu bagus banget dan terus satu lagi ya tadi persis banget sama yang tadi Kak Manik bilang aku tuh tadi langsung kepikiran gini oh iya berarti mungkin dari muda kita bikin tulisan mungkin bukan hanya soal medical record bukan soal financial juga tapi tentang apa sih yang aku suka apa yang nanti kalau udah tua gue mau diperlakukan seperti apa oh bagus musik apa yang aku suka makanan apa misalnya yang aku suka karena ya kita gak akan pernah tahu misalnya aku juga tadi kepikiran oke kalau in the future misalnya aku ada demensia kita kan gak bisa convey lagi ya kita gak bisa ngasih tahu misalnya kita pengen apa kita benar-benar tergantung sama orang lain apa yang mereka berikan pada kita jadi mungkin buat keluarga buat anak anak atau keluarga akan merawat kita di masa depan dan buat kita sendiri juga kayaknya oke ya itu kembali lagi kita tetap punya kontrol meskipun di masa depan kita sudah tidak bisa kontrol tapi kita punya kita menyiapkan kontrol itu dari jauh-jauh hari sebelumnya gitu bahkan aku pikir oke terapi musik sebenarnya ini saya juga personalize tapi gimana nanti kalau misalnya aku sukanya genre musik tertentu tapi di masa depan kita dikasih musik yang lain nah sebenarnya kita gak suka gitu kan oke kalau kita tulis juga ya kayaknya wah gitu keren banget ya itu membuat topik hari ini membuat banyak ide-ide terasih mudah-mudahan terima kasih ya so that's like it's our rights terima kasih katanya ya it's our rights to be treated well and kita yang paling tahu apa yang kita mau gitu musik apa yang paling kita suka apa kebiasaan apa yang kita suka sehingga orang di sekitar kita juga acknowledge dan menghargai itu tapi intinya dari journaling ini adalah we are taking care of ourselves and people that we love to the highest to the highest effort jadi kalau dari 24 jam satu hari gak ada salahnya kan sekian menit diluangkan membuat logbook ini hanya tadi misalnya saya gak bisa nemenin ayah saya karena ayah saya mesti kontrol ke dokter gigi setelah operasinya saya literally brief kakak saya yang mendampingi nanti kalau ketemu dokter gigi disampaikan yang pertama dokter THT kemarin udah bilang sinusitis yang dicuci sinusitis tidak perlu ayah saya sudah 10 kali fisioterapi diatermi dan sebagainya yang ketiga ayah saya sikat giginya mungkin nanti perlu diajarin biar lebih enak dan sebagainya yang keempat hasil kistanya tolong ditanya apakah benign atau ganas atau tidak dan sebagainya jadi kakak saya datang ke dokter sudah tahu ini yang mau ditanya minta jawabannya diagnosanya apa gak dalam posisi pasif hanya datang dan tolong dicek dan sebagainya itu kira-kira salah satu gambarannya ya thank you banget mantep banget deh memang sih oke kita tanpa terasa kayaknya boosti 2 jam di sesinya atau nanti kita buat season kedua ya kak Diwa ya soalnya seru banget nih ternyata ada kalau aku tuh aku sebagai kalau aku kan banci-banci sosial media ya jadi kadang-kadang kalau aku naro apa gitu it's my diary gitu dan kalau misalnya ada juga kemarin rekomendasi dari Belanda kalau memulai digital tapi tanpa menunggu aplikasi itu misalnya kayak kan ada Spotify gitu ya atau misalnya ada list-list jadi kayak dibikin apa namanya ini list terus aku sempat bilang kemarin sama suamiku sama anakku nanti mudah-mudahan enggak tapi kalau aku nanti misalnya demensi atau kenapa-kenapa play my Spotify playlist ya gitu pasti nanti aku goyang-goyang aku bilang gitu karena all my favorite songs ada di situ gitu misalnya gitu ya dan mereka bikin list gitu katanya kesukaan orang tuanya oke kita memasuki akhir nih karena kita masih ada satu mau brain gym dan ini brain gymnya saya yang tanya Amatya sorry burat bimbingan treatment pembayaran apa untuk bantu low class mudah-mudahan kita doanya aja ya kita berupaya bersinergi BPJS kementerian sosial dan sebagainya sehingga kita bisa berkontribusi untuk yang low middle low ekonomi ya itu itu masih PR sebenarnya kalau yayasannya mungkin selama ini kita bekerja sama dengan yayasan Omong Lansia dan beberapa kementerian tolong didoakan semoga kita bisa membantu yang kurang mampu juga dan Kak Wasih ya di Swiss terima kasih sudah mau berbagi informasi ini kepada teman-teman di Swiss saya senang sekali nih ada Belanda ada Qatar ada Swiss ada Bekasi Malang Jakarta Bali salah tiga Medan siapa lagi yang belum disebut thank you thank you memang juga kebetulan di dalam masa COVID ini Alzheimer Indonesia juga dengan masker melalui masker programnya itu juga kita menjangkau ke teman-teman Lansia yang memang tidak terjangkau dan tidak mampu dan jika ada memang di sini kakak-kakak dimanapun walaupun yang berada di luar negeri tapi ada familinya di tanah air yang kira-kira ada informasi untuk butuh bantuan jika kami nanti kok kami ya jika Alzheimer Indonesia ada ada info dan ada core wheelnya di daerah yang membutuhkan nanti insya Allah kami akan terjun langsung gitu ya karena sekarang sudah mulai bisa tidak tanpa banyak orang bisa untuk membantu dimulai dari masker atau mungkin yang lain-lainnya jadi kalau ada info atau misalnya bisa reach out ke Alzheimer Indonesia dengan senang hati jadi kita juga bisa tahu karena Indonesia sangat besar jadi memang kita sangat membutuhkan komunitas yang berada dimanapun jadi tanpa batas negara karena kita pasti punya family di tanah air gitu dan mohon diinfokan ke siapa aja yang social media atau apapun hotline jika ada yang perlu reach out di website juga ada ya oke ini ada dari Manado thank you tambahannya ya thank you ini juga kawasi Kak Aprilia terima kasih apresiasinya alhamdulillah kalau misalnya walaupun kita juga belum menjadi caregiver atau kita sendiri juga belum perlu tapi ya terinspirasi juga you know what I have ini ya nih one line one line a day book dan ini for five years keren tapi ternyata waktu gue buka tenang terakhir diisi itu 26 Mei jadi balik lagi dan itu kayak komitmen untuk 5 tahun tapi itu very general ya tapi pengen aja gitu tapi ya mesti ingat lagi itu baru ingat sekarang gara-gara topik ini juga ya ternyata aku punya begituan mesti lihat ke kalender kemarin-kemarin ngapain oke terima kasih semuanya ini menarik banget tentu aja kita masih live stream di Facebook Alzheimer Indonesia Nederland nanti juga masih bisa disimak karena direkod di Facebook nanti juga ini recordnya akan ada di Youtube-nya Alzheimer Indonesia Nederland nanti kita akan infokan jika udah tayang recording-nya Kadi Wai terima kasih banyak it's never enough to talk with you and sharing with you as always dan sekarang kita mau siap-siap nah ini brand-nya kita sebelum jangan kemana-mana setelah brand-nya kita foto keluarga dulu ya nah brand-nya ini juga sangat spesial ya karena biasanya kan kita brand-nya dengan lagu Jangan Maklum Dengan Pikun atau Fly Me To The Moon nah ini lagu spesial yang dibuat oleh Andi Rianto untuk Alzi untuk Kak Lely juga nih kita lah hadir di sini Kak Lely Psychogarist Reduction Koordinator Alzheimer Indonesia yang ini dia nih Piawai di Brain Gym sebentar ya aku siapkan dulu lagunya semua sudah siap yang penting kita otak silahkan Kak Lely kalau ada pembukaan Assalamualaikum ya ini Brain Gym itu kan kita harus tetap walaupun di rumah saja tetap harus ada kegiatan aktif kalau nggak bisa fisiknya banyak minimal tangan kita aktifkan juga karena ini untuk konsentrasi ke otak juga itu aja dari saya nanti kita mulai mudah dengan tangan saja oke kita mulai ya bisa diperhatikan ke Kak Lely nanti untuk gerakannya sorry sorry dari pertama dulu tadi udah di tengah selamat menikmati 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 karena untuk selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih thank you thank you ada ada tidak yeah